Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan kembali berbagi alur cerita film, dan film ini berjudul Yang dirilis di tahun 2009, yang disutradarai oleh Charles Gward dan Thomas Gward Dan dibintangi oleh Emile Browning, Ariel Campbell, Elizabeth Banks, dan beberapa bintang lainnya Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur cerita filmnya Seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya Kalau sudah, terima kasih banyak Film diawali dengan seorang gadis bernama Anna yang menceritakan tentang kematian ibunya kepada Dr. Shir Berling Dimana pada waktu itu, ia sedang berpesta bersama teman-temannya di sebuah pantai dekat rumahnya Anna dan pacarnya yang bernama Matt sedang asik bermesraan Namun secara tiba-tiba, ia menolak untuk enak-enak dengan Matt Hingga akhirnya ia berlalu dan meninggalkan Matt dan teman-temannya Ia pergi mengasingkan diri ke dalam hutan, lalu menemukan beberapa goni yang berisi tubuh manusia Dan ia berlari ke rumah di dekat danau dan melihat ibunya yang terbaring lemah di atas tempat tidur Karena semenjak sakit, ibunya dipindahkan ke rumah tersebut Dan di pergelangan ibunya terpasang lonceng kecil sehingga setiap gerakan mengundang perhatian orang kepadanya Anna kembali berlari ke rumah utama mereka untuk menemui ayahnya Namun setelah tiba di rumah, ia melihat darah keluar dari lubang kunci pintu kamar ayahnya Ia mengira ada orang yang mau berbuat jahat terhadap keluarganya Seketika saja terjadi ledakan di rumah yang di dekat danau sehingga menewaskan ibunya Cerita Anna sudah panjang kali lebar menurut Dr. Sirberling Dan ia sudah mengambil poin-poin penting dari cerita gadis itu Adapun Anna telah berada di rumah sakit jiwa selama 10 bulan lamanya Setelah ibunya yang sakit parah meninggal dalam kebakaran rumah Sekarang ia dipulangkan tanpa kekurangan sesuatu apapun Namun tidak memiliki ingatan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi Meskipun dia sering diserang oleh mimpi buruk setiap malamnya Dia dijemput oleh ayahnya yang bernama Stephen Seorang penulis yang mendidikasikan buku terbarunya untuk Anna dan saudara perempuannya Alex Sesampainya di rumah ia mengganti pakaian dan berencana untuk berenang Namun langkah kakinya terhenti saat bertemu dengan Rachel Rachel ini adalah pacarnya Stephen Ia menyambut hangat ke pulangan Anna namun beda halnya dengan Anna Ia terlihat tidak simpati dengan Rachel Di rumah dekat danau Anna bertemu kembali dengan Alex Mereka lalu berpelukan kakak beradik ini terlihat saling merindukan satu sama lain Alex selalu mengomel karena Anna tak pernah membalas surat-suratnya Dan ia pun berdalih karena tidak diizinkan oleh dokter Sirberling Namun Alex sendiri menyadari bahwa ayahnya lah yang tidak mengirimkan surat-suratnya kepada Anna Anna mendekat ke arah Rachel yang ingin memasak Lalu secara refleks Rachel memeluk hangat Anna Lalu gadis itu memutar pandangan dan melihat ruangan dapur mereka sudah berubah Dan banyak properti sudah diganti Kemudian ia pergi meninggalkan Rachel dan menuju ke loteng rumah Di mana properti rumah mereka disimpan Di tempat itu ia menemukan lonceng kecil yang dipakai ibunya sebelum meninggal Dan menemukan beberapa foto dirinya bersama dengan keluarganya Sesaat kemudian ia tidur dan berbaur dengan mimpi Di mana ada sepucuk tangan merayap datang dari bawah tempat tidur Dan menarik selimutnya Lalu ia terbangun menyalakan lampu dan melihat Alex sudah berdiri di dekatnya Di mana Alex yang baru pulang dari sebuah pesta bersama teman-temannya Dan Alex membuang lonceng kecil yang ada pada Anna Karena lonceng itu sebenarnya pemberian dari Rachel Rachel sengaja membelikannya kepada ibu mereka agar ia tahu kedatangan ibu mereka Suatu Rachel enak-enak dengan Stephen Lalu Anna memasang kembali papan tulis di dapur dan Rachel pun datang Ia bersikap baik dan menceritakan bagaimana ia menjadi wanita yang kuat Dan berharap Anna menerima kehadirannya di keluarga mereka Kedua kakak beradik ini lalu menceburkan diri ke dalam air dan berenang Dan Matt pun datang dengan speedboard membawa beberapa perlengkapan dapur yang sudah dipesan oleh Rachel Anna dan Matt lalu berbincang di mana Matt mengungkapkan bahwa ia sangat mengkhawatirkan Anna Dan ia sempat mengikutinya waktu ia pulang sebelum terjadi ledakan yang menewaskan ibunya Dan ia melihat apa yang terjadi pada malam sebelum kematian ibunya Namun Rachel tiba-tiba datang mengambil barang yang dibawa Matt Dan keduanya pun terdiam Lalu Matt bergegas untuk pulang Malamnya di ruang tamu Anna melihat keromantisan ayahnya dengan Rachel Ia terlihat muak menyaksikan itu Lalu ia pergi dan ia mengalami halusinasi bahwa ibunya mendatanginya Dan mengatakan Rachel adalah pembunuh setelah itu ia dikejutkan oleh kedatangan Alex Mereka mengira bahwa Rachel sudah berusaha menghancurkan keluarga mereka Esok paginya sewaktu Anna dan Alex berbincang Rachel lalu mengajaknya untuk ikut berbelanja Sesampainya di sebuah restoran mereka berbincang Di mana Rachel menceritakan bagaimana ia melakukan pekerjaannya sebagai perawat Ia melewati suka dan duka dalam melakukan pekerjaannya Dan tiba-tiba saja Anna berhalusinasi Melihat tiga bocah yang satunya perempuan yang melihat tajam ke arahnya Dan ia tersadar karena Rachel memanggilnya Di tengah perbincangan mereka Anna melihat Matt yang sedang melakukan pekerjaannya Lalu Anna memutus obrolan dan mengajak Rachel berbelanja Namun ia beralasan membeli susu bermaksud untuk menemui Matt Lalu mereka berbincang di mana Anna masih meminta penjelasan dari Matt Tentang apa yang dilihatnya sebelum kematian ibunya Karena si bos tempatnya bekerja memanggil Matt Ia pun berjanji ketemuan jam 11 malam di Batu Karang di tepian danau Lalu Rachel datang membuat obrolan mereka berhenti Dan Rachel tidak mengizinkan Matt untuk mengantarkan barang ke rumah mereka lagi Kemudian Rachel dan Anna pulang ke rumah Setibanya di rumah ia mengageti Alex yang tengah mencoba beberapa pakaian Malamnya Anna dan Alex menemui Matt di Batu Karang di tepi danau Namun mereka tidak menemukan Matt ada di sana Dan keduanya pulang ke rumah Saat Anna tidur ia bermimpi buruk bahwa Matt datang mendatanginya ke kamar Dan mereka pun bermesraan Namun ketika Anna merabak punggung Matt Ia merasa ada sesuatu yang aneh Dimana tulang punggung Matt menonjol keluar Dan seketika saja tubuhnya remuk Dan menggenggam kedua tangan Anna Namun ia berusaha melepaskan genggaman Matt dan berlari meninggalkannya Esok paginya Anna melihat sebuah helikopter di tepi danau menarik mayat seseorang Dan rupanya itu adalah Matt Mayatnya ditarik keluar dari air Punggungnya patah persis seperti yang dilihat Anna dalam mimpinya Seorang polisi pun mengungkapkan kepada Anna bahwa Matt jatuh dan tenggelam Karena terkena balok kayu Anna lalu mengungkapkan kepada ayahnya Bahwa ia bertemu dengan Matt di kota Dan mereka membuat janji ketemuan di tepi danau Namun Rachel menguping pembicaraan mereka Dan sesuatu terjadi dengan Matt Namun Stephen hanya menasihati Anna Dan menerima keberadaan Rachel di tengah keluarganya Anna berbincang dengan Alex Dimana ia menganggap kejadian yang menimpa Matt Hanyalah mimpi namun setelah ia melihat di pergelangan tangannya bekas genggaman tangan Matt Di malam sebelum ia meninggal Ia menjadi takut tentang apa yang sebenarnya terjadi Alex dan Anna kini berusaha mencari informasi tentang Rachel dan menelpon para sister Namun mereka tidak dapat menemukan tatatan mengenai Rachel Anna mencoba memperingatkan ayahnya mengenai Rachel tetapi dia mengabaikan itu Dan Stephen mengatakan bahwa ia berniat menikahi Rachel di musim dingin nanti Dengan alasan ingin mendapatkan kebahagiaannya lagi Esok paginya Stephen pergi meninggalkan rumah Sementara Anna, Alex, dan Rachel menghadiri pemakaman Matt Di pemakaman Anna dan Rachel berdiri berseberangan Dan Anna berhalusinasi melihat seorang bocah wanita di samping Rachel Karena bocah itu pergi ia pun mengikutinya Hingga ia terjatuh di sebuah makam dan melihat tulisan di batu nisan Setelah pulang ke rumah ia dan Alex mencari tahu di internet tentang nama orang yang ada di batu nisan Dan menemukan tentang kematian bocah yang dibunuh oleh orang yang bernama Mildred Cam Lalu mereka berkesimpulan bahwa Rachel adalah Mildred Cam yang sudah membunuh tiga bocah yang diasuhnya Karena ia tertarik dengan ayah bocah tersebut Apalagi setelah melihat kalung mutiara yang sama persis dengan kepunyaan Rachel Tanpa sepengetahuan mereka, Rachel rupanya menguping pembicaraan itu Kini mereka berniat mengambil kalung mutiara di kamarnya Rachel Dan Anna pun masuk namun ia dipergoki oleh Rachel dan ingin membiusnya Tapi ia melawan hingga terjatuh dan menghantam kepala Rachel dengan botol Ia pun membawa lari kalungnya dan masuk ke kamar Alex Di mana Alex sudah dibius oleh Rachel Lalu ia melarikan diri dari jendela dan pergi dengan mobil menuju kantor polisi Tiba di kantor polisi ia menceritakan semua yang ia ketahui mengenai sisi buruk wanita yang bakal menjadi ibu tirinya Di mana dia mengungkapkan Rachel adalah Mildred Cam dan dia berniat membunuh mereka Dan menikahi ayahnya Dan menunjukkan kalung mutiara milik Rachel kepada polisi Pak polisi pun menenangkan Anna, menyuruhnya duduk dan meninggalkannya untuk sementara waktu Namun karena kelelahan ia tertidur dan ia bermimpi didatangi ibunya Namun yang datang sebenarnya adalah Rachel Ia pun dibius paksa oleh Rachel hingga ia tak sadarkan diri Rachel kemudian membawanya pulang dan merebahkan Anna di tempat tidur Dan dia pun melututi pakaiannya Anna ingin meraih pisau yang ada di dekatnya namun Rachel menghentikannya Lalu ia melihat Alex datang dari arah belakang Rachel Sementara Rachel memakaikan pakaian ketubuhnya Beberapa saat kemudian Anna terbangun dan keluar dari kamar dan melihat darah berceceran di lantai Yang mengarah ke sebuah box Ketika membuka box tersebut ia pun terkejut melihat mayat Rachel terbongkus plastik Dan melihat Alex memegang pisau dan noda darah di pakaiannya Alex lalu mengungkapkan bahwa ia harus melakukannya Tiba-tiba Stephen datang namun Anna langsung mengatakan bahwa Rachel yang telah membunuh ibu mereka Serta mengatakan ia telah menyuntik Anna dan Alex dengan obat-obatan dan ingin membunuh mereka juga Dia mengatakan bahwa Alex terpaksa membunuhnya Mendengar kata Alex Stephen pun mengatakan bahwa Alex sudah meninggal setahun yang lalu dalam kebakaran Si ayah pun kembali mengeraskan volume suaranya bahwa Alex sudah meninggal Seketika saja Anna tersadar bahwa ia sekarang memegang pisau yang penuh darah Ia melihat bayangan Alex menghilang lalu melihat pantulan tubuhnya dicermin dengan pakaian yang dipenuhi darah Sedikit tapi pasti Anna akhirnya mulai ingat apa yang terjadi pada malam kebakaran Dimana setelah melihat ayahnya dan Rachel sedang enak-enak Emosinya pun langsung memuncak dan pergi mengisi kaleng dengan bensin yang ia ambil dari tangki bensin Di rumah dimana ibunya berada bersama Alex Ia lalu membawa bensin ke rumah berniat untuk membakar rumah dimana ayahnya dan Rachel sedang enak-enak Namun dia tidak menutup peran tangki bensin dengan sepenuhnya Dan itu membuat bensin tumpah ke lantai saat Alex menutup pintu Jelin yang menyala terjatuh ke tumpahan minyak sehingga terjadilah ledakan yang menewaskan ibunya bersama Alex Hilas balik mengungkapkan bahwa Anna si garis malang telah berhalusinasi sejak dia keluar dari tempat rehabilitasi Inilah mengapa tidak ada orang lain yang pernah melihat keberadaan Alex hanya Anna yang melihatnya Dia ingat telah membunuh Matt dengan membiarkannya jatuh dari tebing karena Matt melihat apa yang telah dilakukan Anna Dia juga ingat telah membunuh Rachel dimana ia sebenarnya bukanlah pembunuh Namun Anna membayangkan Rachel seorang pembunuh dan perebut suami orang Keesokan paginya polisi pun menangkap Anna karena kasus pembunuhan dan menanyai Stephen tentang Rachel Stephen pun mengungkapkan bahwa Rachel mengubah nama belakangnya 3 tahun yang lalu Untuk melarikan diri dari mantan pacarnya yang selalu menganggu dirinya Di rumah sakit jiwa dokter Sir Berling menanyakan kabar Anna Gadis itu mengungkapkan bahwa ia telah melakukan yang diminta oleh dokter Dan sudah menyelesaikan apa yang sudah ia mulai Pak dokter yang mendengar ocehannya menjadi bingung dan memilih berlalu darinya Anna disambut kembali oleh pasien wanita di seberang kamarnya Yang di pintunya bertuliskan Mildred Ham Dan cerita pun selesai Mudah-mudahan kalian terhibur dan jangan lupa subscribe channel ini Like, komen, dan klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih sudah menonton Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video berikutnya